Tanpa digambar, Jon, langsung freestyle dia nih C Udah, gitu dong Ya pantas, kalau C di mana cepet ya Pukul lagi habis ditatoin, Jon Gila, Pak Sakit itu kan Buset Tato 29 ribu perak, Don Yo, what up, Robbible? My name is Roy and Ricardo, the most wanted rapper in time Mereka bilang gue siapa Luhalo, luhalo, luhalo Masih jumpa di KRTV Terima kasih buat Royal People Udah like, comment, dan subscribe Channel gue yang ini, channel gue yang Roy Ricardo Masih edisi dirumah aja, Jon Kita lanjutkan untuk react, Jon Dan kali ini gue akan nge-react Jamet-jamet yang bikin tato di pinggir jalan, Jon Jamet-jamet Tukang tato pinggir jalan yang ada di India, Jon Katanya ini gokil-gokil banget hasilnya ya Mari kita langsung liat aja Tapi sebelum itu jangan lupa Untuk selalu steril, Jon Semprotkan Semua Manta Biar Kita aman Sentosa Ingat, jangan ngumpul-ngumpul lo semua Ini lagi, apa namanya Lagi bahaya banget, Jon Biar Corona ini cepat berlalu Jadi kita butuh Lo semua mendukung pemerintah juga Jangan cuma nyalain pemerintah doang Pemerintah udah usaha Tapi masyarakatnya orang-orang Tetep ngumpul Ini sebelum kita mulai Ada orang kemarin Di depan pom bensin Mereka rame-rame Berapa pespa tuh ya Gerombolan gitu Ngerokok depan pom bensin, Jon Gila Nggak dotak ya Ya udah daripada pusing dan stress Langsung aja kita mulai Kita react dulu, Jon 10 Wadaw Funny street tattoo artist Bombay India Cheap and fast Wuhih Santuy banget ya 100 RS Tatonya, Jon Itu tadi jarumnya ya Buset Apaan nih, Jon? Ini sebelah kamar mandi ya Tuh gimana nih ya? Kacau banget Lalat Lalat Tetap Ciri khas Kalau di India Streetnya harus ada Lalat, Jon Wits Udah mulai ya? Walah Jon Tanpa digambar, Jon Langsung freestyle dia nih Wah, gila C Waduh, gitu dong Iya pantas Kalau C ini apa? Cepet ya C C O L I Tatonya di sebelah MCK, Jon Lalatnya bebat Gila, anjir Handmade tattoo gun Bikin sendiri Dari korek api Aduh Ini pake bur Apaan nih, bur Aduh Ajaib emang nih Aduh Saklar on off ya Gokil Kreatif sih, kreatif Bener-bener pinggir jalan, Jon Pinggir jalan nih Orang lewat nih Sterilisasi yang mana ini Tatonya ya Aduh Hendrik Sinigami Suruh tattoo disini Laku kayaknya nih Gambar apa Pula Buset ini Gak ada rata-ratanya, Jon Abang-abangnya Tatonya pudar ini Bagaimana nih Tukang batu Abang-abangnya Jelek banget Tatonya Eh, anjir Ini sih gokil nih Gue akuin abang-abangnya nih Gue gimana mau percaya ya, Jon Gue gimana mau percaya Kalau tatonya itu bagus ya Gambarnya itu bagus Karena Spanduknya Sama muka aslinya Beda nih orang nih Beda nih Gue gak tau nih Pake jarum apaan ya Sedikit eh Bunyinya anjir Dilapnya aja Gak pake tisu, Jon Wah kacau nih Anjir Anjir Abis di tattoo Ada lalat Langsung hinggap, Jon Anjir Abis di tattoo Lalat Langsung nyamper Ini gambarnya Bagaimana Peyang-peang begini, Jon Nih gue Gue tabok nih Sementara yang nato Begini sama gue Asli nih Mendingan gue kusah nato Amsyong Dia ketawa lagi Gokong kuat ya Gimana bro Cakep gak bro Sudah mantep Mantep Gak ada temennya Abang-abangnya ngelap Keringet langsung kesini Jon Lanjut tattoo lagi Uh beneran freestyle Hebat Hebat Tattoo superman S Superman Nyangkut di duri Begini nih Tattoo nya nih Three ball Three ball Set deh abang-abangnya itu Kukunya hitam banget ya Kacau Gak pake sarung Tangan Lalat dimana-mana Di pinggir jalan Sebelah got Kali ini Tattoo nya jelek Pulang-pulang Penyakitan Wah Gak kuat gue begini nih Gue mendingan Gak usah punya tattoo Jon Gila Kasih Minyak lagi nih Tau minyak apaan Gak pake sarung tangan ya Ini tattoo lagi luka Kayak gini nih Cenderung infeksinya tinggi banget Jon Makanya Kalo tattoo artis tuh Harus pake sarung tangan Jon Ketika dia nyentuh kulit Yang lagi Bekas tattoo Dirobek Ini kan kulit kita Kalo tattoo kan Dirobek ya Luka kan Lo emang Dikasih kalo gue tuh Kayak apa ya Kalo petinju tuh Ada semacam kayak Faseline gitu Jon Yang khusus buat Memar-memar Biasanya dipakein disini Jon Nah ini nih Lagi dipakein Gue gak tau nih Dia pake minyak apaan ya Gak jelas Pokoknya Ini bahaya banget Ini bahaya banget sih Ini Jangan lu contoh dah Lu Mendingan gue usah pake tattoo Daripada tattoonya begini Diukur dulu Pake penggaris Diukurnya ini Setelah bikin tattoo Biasanya kan orang Diukur sebelum bikin tattoo Ini kok Setelah bikin tattoo Emang bisa dihapus bang Pake penghapus Gimana lu Kacau Kacau Kok miring bro Ini lurus Miring nih Gimana nih Gimana nih Gak Gak Ini lurus Gak Gokur Gila Ini boong Gambret Gambar Bandungnya boong Udah kelar Ternyata abangnya Lebih tinggi Daripada dia Gue kira Dia badannya Lebih gede Jon Ternyata abangnya Lebih gede Pantes Dia takut Dia Manya ditatok That guy Is paying For HIV H Afaf 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 Lalu mau gak Tattoo gitu Lan Hadeh Gue bayarin H H Afaf H Afaf Hadeh Begok banget nih Orang asli Yuk Kuru-kuru lagi Pake penggaris Udah kelar Tattoo nya bang Ngapain ukur Tadi harusnya Sebelum Tattoo nya jadi Ada lagi nih Best Indian Tattoo Artist in Action Buset Ini keren nih Best Indian Tattoo Artist in Action Pinggir jalan juga nih 2 USD? Serius loh bener 140 140 140 Kita coba Ya berapa ya India Rupiah 2 Ah Saya lihat John ya 140 Rupiah Buset Tattoo 29 ribu perak dong Gada Udah gak Jamet-jamet gak dong Kayak Mana ini 29 ribu Tattoo ya John Mana lo bikin tattoo Kena lo Tinggir jalan lagi nih John Oh Ceritanya dia udah punya tattoo John Mau di retouch tattoo nya Tattoo ini udah pudar nih ya Pudarnya segini parah banget Tattoo nya anjay Desainnya gratis katanya John Wow Nah Biasanya nih kalo orang tattoo artis beneran nih John ya Ini harus tau lo John Sebelum kita mulai tattoo Lo harus minta Dan harus liat Jarumnya itu dibuka di depan mata lo Ya gua gak tau nih jarumnya nih Salome Satu lubang rame-rame nih John Buset itu paling gampang lo kena penyakit HIV-AIDS semuanya John Kacau Freestyle lagi John Wow Tontonin rame-rame Tontonin rame-rame Kayak Penjual koyo Ini mungkin dalam otaknya dia kali ya Waktu dia lagi jalan-jalan ke pasar nih John ya Terus dia liat Wih John Tukang tattoo tuh John 29.000 perak John Tattoo yuk Wah gila Box Gambar ular Ada bisanya ularnya Ini apa Bisa Lidah ular John Lidah ular Ular cobra Hitam juga ya Hitam juga nih Kukunya John Bismen lumpur Ceritanya ular bawa trisula kayaknya Ini videonya cuma 7 menit John Dan tattoo ini Gak ada 5 menit kayak yang ngerjainnya Hebat sih Hebat Kalah lo semua tattoo artisi Indonesia Oh dia masih pake tisu nih Yang tadi gak pake tisu Pake lap bekas Enak banget ditontonin abang-abang Kang Bemo disini John Bisa gitu ya Bisa gitu ya ada tattoo ya Aduh gue udah speechless nih Gak tau lagi mau apaan John Asli Ini sih gokil Ada-ada aja kerjaan begini Roadside tattoo Ada sepeda Ada bambu Ya kan Ada semen disini Tau udah nih tattoo pake apaan Ada sikat Buat apaan tuh sikat Aduh Buset Kuning gitu warnanya John Ini kayaknya bikin sendiri juga nih ya Abang-abangnya nih Lah ini tukang tattoo atau tukang asbak nih? Ada beginian Abis Abis ditato Dikasih kuning-kuning Apaan nih? Dipukul lagi abis ditatoin John Gila mah Sakit itu kan Abis ditato dipukul sama dia John Tuh liat Ah udah kelar kan Dipukul John Dipukul Awak udah gak tau lagi Mau ngomong apa bah Jauh Ada lagi nih Mana lagi Wih ada emak-emak yang nato nih John Street tattoo bombay Suara mesinnya Tonton-tontonin anak bocah Untung gak kesenggol ya Coba kesenggol tangannya Ambil jongkok lagi nih orang ditato Halo Batre Wah gokel lah Tatooine pake batre F ready Salut gue udah gak ngerti lagi John Ini masih digambar nih Wow Kok udah tadi dia pake kuning-kuning ya Buat apaan tuh kuning-kuningnya Gue juga gak ngerti sih Mungkin lo ada yang tau John Betadin Bubuk kali ya Yang kita lagi jiplak John Gak ada printer disana Hahahaha Wah kempel gitu doang anjir Satu cobra lagi nih gambar dulu kasih lotion jarumnya bekas John anjir anjir jarum-jarumnya di sini semua John gila jarum-jarum bekas dikumpulin Wah Sinting nggak ada seri-seri lah ini darah kan tuh deh darahnya banyak banget gue pengen lihat hasilnya nih John gimana nih orang-orang sana mikir yang penting gue punya tato kali ya murah-murah penyakitan-penyakitan bodo amat dah yang penting gue tato John sangar serem ya kan ada komen apa nih orang-orang penasaran uh orang Rusia nih komen Oh hell no infection City tato copying and just no bed kasih kuning-kuning lagi nih betadine bubuk kayak dia tutupnya pakai ini John nggak pakai plastik pakai apa namanya betadine betadine bubuk gitu kalau ini tadi satu ini komennya apa nih 50 bucks for some hepatitis B what a steal hahaha gue juga nggak bakal mau sih dibayarin juga gua kalau mau John nalik ini sih namanya lo bunuh diri lo sendiri pokoknya gua ngejamed-jamed ya aduh jamed-jamed yaudah deh kalau gitu Ramevel sekian dulu kali ya react John kali ini lo kalau udah video-video menarik atau ya link-link yang seru jangan lupa kirim ke Instagram gua at Roy Ricardo itu di community YouTube gua nanti siapa tahu bisa gua bikin video react Johnnya ya alright sekarang gua waktu itu tidur karena sudah jam 2 pagi John Roy Ricardo sending out oh God you 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 Sub indo by broth3rmax